assalamualaikum selamat sore salam sejahtera berjumpa lagi dengan saya darsono mulia sedaya motor yang berlokasi di kalisari pasar projakarta timur seperti biasa kami mau menawarkan spesialisasi dagangan kami kali ini ada isuzu new d-mac generasi ketiga tahun 2013 niknya tahun 2014 generasi pertama 2002-2006 bermesin 4gh1 3000cc non-common rail dua generasi kedua pemirsa bermesin 4gh1 tahun 2007-2012 bermesin diesel 3000cc common rail nah ini adalah generasi yang ketiga pemirsa dengan mesin 4gh1 2500cc dan generasi terakhir sekarang bermesin 1900cc yang kemarin banyak dipesan oleh salah satu industri kendaraan taktis institusi militer yaitu D-Mac yang terbaru baik kita fokus ke penawaran dagangan kami untuk D-Mac tahun 2013 kita lihat sekeliling bodi kalau untuk bodi masih sangat bagus masih cukup ngaleng pemirsa ya untuk bagian bak belakang ini sepertinya sudah ada sedikit dempul kita lanjut sektor sasis sasis masih bagus pemirsa mohon maaf agak kotor nomor rangka masih utuh sekali pemirsa tidak ada cacat kita tengok sektor transmisi transmisi kering pemirsa nah disini nih kalau untuk isu-isu D-Mac dia sudah untuk transfer casenya menggunakan elektrik disini ada motor jadi harus cukup teliti pemirsa jika membeli isu-isu D-Mac kita lanjut sektor interior dia dilengkapi dengan power window untuk dashboard dashboard masih utuh plafon rapi bagian jok belakang kita lanjut lihat sektor mesin ini pemirsa penampakan mesin isu-isu D-Mac dengan kode ke-4 ck-1 dia bermesin diesel 2500 CC sudah dilengkapi dengan turbo ada intercooler dia bagian intake disini kita lanjut untuk bagian apron depan apron depan masih utuh belum ada indikasi tabrak bagian depan bagian kap mesin depan juga masih utuh pemirsa baik kita lanjut untuk cek indikator dan suara mesin kita pastikan semua menyala cek engine semuanya untuk kilometer 114 ribu kita dengar ciri khas suara mesin isu-isu masih halus pemirsa sektor blue by gas atau mogosnya kita lihat kompresi masih sangat bagus mesin ring baik kita lanjut untuk cek via alat scanner untuk memastikan kondisi sensor-sensor yang ada sampai kita melihat sektor interior untuk AC bagus sistem 4x4 dia sudah tombol seperti di awal video kami tadi ada motor dibawah digerakkan melalui tombol disini nah disitu ada penunjuk disini pemirsa kalau kita masuk 4H terus kita putar 4L nah dia akan berganti mode 4L untuk posisi jalan on route biasa kita harus menggunakan 4H nah disini nanti padam pemirsa nah sudah padam artinya normal dan sudah kami tes secara fungsi baik kita lanjut untuk cek via scanner sudah kami hubungkan OBD nya sambil kita lihat jadi ini adalah seri D-MAX kita cek dengan kode mesin 4JK1 kita cek bagian mesin pemirsa 4JK1 kita baca ini ya pemirsa no DTC artinya no detection trouble kode artinya tidak ada kode yang terdeksi terdeteksi selanjutnya yang bagian cukup penting adalah di sistem transmisi atau 4x4 ini bertransmisi manual bukan metik kita baca ya baik untuk sistem 4x4 nya berfungsi dengan baik baik itu sensor di atas terus ada modul 4x4 di bawah laci dashboard dan motor aktuator yang terpasang di transmisi selanjutnya kita untuk cek dokumennya pemirsa ini pemirsa untuk pajaknya STNK nya kalengnya masih hidup sampai Desember 2023 untuk pajak dia off atau mati Desember 2020 21 22 23 bayar 3 kali pemirsa untuk estimasi pajaknya sekitar 5.300.000 selanjutnya data kendaraan pemirsa data kendaraan ini pemirsa jadi ini nopolnya nopol kt mobilnya isu sudimec 4x4 tahun pembuatan 2013 tahun pemakaian 2014 jadi kendaraan ini atas nama perorangan pemirsa mohon maaf seperti biasa saya tidak bisa shoot atas namanya karena pasti nanti video saya akan di take down karena dianggap membocorkan rahasia perorangan sudah lengkap disini semuanya dari faktur sertifikat dan form A dari bea cukai baik pemirsa semua untuk isu sudimec tahun 2013 dalam kondisi mesin semuanya masih bagus 4x4 nya oke minusnya ada di pajak mati Desember 2020 kami buka harga 128 juta nego silahkan yang berminat bisa menghubungi kami di 0812 851 2583 alamat kami ada di jalan Kalisari 2 nomor 1 Kalisari Pasarebo Jakarta Timur atau bisa klik di google dengan kata kunci mulia sedaya motor dan sedikit pemberitahuan kami tidak mau menerima DP 1 rupiah pun sebelum Bapak Ibu mengecek unit dan test drive ke tempat kami dan kami sarankan juga untuk membawa mekanik kepercayaan autoinspektor atau mekanik bengkel resmi dari Isuzu untuk memastikan kondisi kendaraan disini cukup sekian penawaran dagangan dari kami jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dikoreksi dan dimaafkan cukup sekian akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh